Halo guys ketemu lagi dengan sahabat otomotif ini proses mengevakuasi truk PS 120 yaitu mesi kita yaitu menurunkan mesin dan melakukan overhaul ini proses menurunkan mesinnya jadi untuk lebih singkatnya transmisi ataupun persnelengnya enggak usah diturunkan cukup diganjal saja jadi menghemat waktu Oke kita lanjutkan jangan lupa like comment dan subscribe nya apakah terlalu sulit untuk memasang rantai saudara-saudara ini masih kategori kecil ya lebih besar lagi yang itu nah 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 ini agak lumayan besar kalau yang ini masih kategori kecil ini hanya mungkin yang pakai celana merah ini terlalu banyak minum prokol hai hai Terima kasih. Terima kasih. Apakah terlalu susah? Terlalu susah? Tinggal tarik saja. Lihat teman-teman. Ini persnelengnya cuma kita ganjal. Tidak perlu kita turunkan. Terus naik. Begitu mudahnya. Dengan menggunakan trik ini. Ditarik ke depan sedikit. Terus. Terus. Nah siapkan papan. Untuk standby. Standby control. Sangat efisien sekali. Kalau kita gunakan cara ini. Jadi tidak perlu kita membuka kopelnya. As yang ke belakang. Gantungan persneleng dan macam-macam. Nah ini papan standby. Untuk menggeser katrol. Kuat. Itu di atas asok beker. Yang sana kalau bisa di atas asok beker juga. Di saat turun. Langsung cepat menggeser. Santai tidak santai. Ini kebanyakan minum brokoli nih. Itu gue mengamankan diri dulu bro. Kalau bisa kak. Sini. Kalau salah satu megang kuat. Tinggal yang satu naik. Deser. Tracker. Terus lah. Terus. Terus-terus. Lagi-lagi-lagi. Nah udah cukup. Sambil ditahan. Berarti tukeran. Tukeran yang nahan. Kalau tidak bisa. Narik. Wah. Kan jalan sendiri mesin. Nah. Kan jalan. Sangat mudah sekali. Terus angkat. Geser. Dari. Nggak. Terus-terus angkat. Terus angkat. Cukup. 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 Satu kali pindah lagi. Satu kali lagi ya? Iya. Ambil papan. Ambil papan. Papannya ambil. Wai. Kalau posisi di situ. Harus ditahan pakai orang. Ini pakai balok bisa. Tidak. 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 Tidak pakai papan. Nah. Terus. Kebanyakan orang harus menurunkan perseneleng duluan. Itu cukup memakan waktu yang lama. Ini super singkat. Turun perlahan. Terus. Terus. Oke. Terus. Aman. Terus. Oke. Terus. Papan itu harus diinjak. Tidak. Nah. Ini banyak minum prokol ini mekaniknya ini. Sambil pegang, Pli. Kurang tuh. Kalau digeser masih narik. Terus. Kira-kira sekali lagi sampai tepi. Nah. Cukuplah. Agak berat, Nandira. Lihat terus. Oke. Hati-hati pompa olinya. Angkat. Iya. Dikit lagi. Lepas itu sudah. Naik. 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 Oke. Selesai. Selesai. Angkat itu. Tinggal proses menurunkan. Kalau dengan GL Pro besar mana, Cah? Bisa lagi. G Pro guys. Terus. Terah. Narino Pipa. Terah. Pipa ini diambik. Pipa cilik. Iyo pipa kecil. Nggak papa. Tapi kandas. Eh. Lanjut Ini masih ori Kering Bagus Masuk pipa itu pas ujung Pipa kecil Mengantisipasi Mengangkat Yuk Kasih ganjal Depan karter Boleh angkat sedikit Upas ya Turun Jadi kalau pakai teori ini Kita tidak terlalu menguras tenaga Cukup menggunakan teori-teori Lebih ringan Nah itu sambil duduk dia Mengangkatnya Nah ini Kalau kita lihat dari Keringnya mesin ini Menandakan Perawatannya cukup bagus ya Jadi Kenapa Dia mau overhaul Karena mungkin Usia Ini cukup bagus mesin Tidak ada Remes-remes Nah kan Terus Oke Untuk lanjut overhaul Tahan Pipa habis Tahan Pipa habis Aduh Ini congkail Agak bagus Nah iya Lanjut Kayak mainan Masa kecil Kurang bahagia Tuh Sangat tidak Kontrol Sudah jatuh Sudah Standby dulu Standby Oke guys Mesin belum dingin Sudah turun guys Ini mesinnya masih panas Untuk video lanjutnya Silahkan nantikan episode Yang akan datang Salam otomotif Sampai jumpa Chest